Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, selamat datang di channel saya Ishak Ambali Teman-teman, kali ini saya akan bocorin tentang salah satu cabang freelancer yaitu yang bisa kamu kerjain offline ataupun online yaitu jasa desain CV Yes, langsung aja meluncur, saya akan bahas jasa desain CV atau kurikulum VT ini biasanya dulu saya kerjakan menggunakan powerpoint tapi kali ini saya sekarang udah mulai berapa tahun gitu, saya pakai Canva dan teman-teman bisa lihat ketika saya mengetikan katata CV aja, ini udah banyak banget opsinya yang bisa kalian pilih Yes, ini dia, kita akan cari-cari CV Canva yang kira-kira dia general masuk ke semua industri atau perusahaan dan saya pilih yang warna blue blue professional mode ada CV nah, ini saya pilih paling ketika teman-teman bikin CV seperti ini tantangannya adalah bukan di data-datanya kalau menurut saya, tantangannya adalah mensinkronisasi si foto karena biasanya based on pengalaman customer kita itu fotonya kurang cakep gitu dalam artinya ngeblur terus dia backgroundnya apa dia begini, dia begini nah, ini tips singkat dari saya based on pengalaman jadi satu, suruh foto dia dengan background tembok yang penting jangan tembok warna hijau aja dengan cahaya yang bagus cahaya jam 10 siang dengan pintu dibuka foto tembok atau foto yang gak backlight gitu terus nanti kita akan ganti backgroundnya kita akan remove backgroundnya dia kita ganti pakai background yang mungkin tipe putih warna marmer atau warna abstrak dan seterusnya kita yang ganti jadi suka gak suka kita editing foto ya karena apa kalau kita mengandalkan foto dari dia itu pastinya gak nyaman banget dilihat oke langsung lanjut ini jasaan desain CV besarannya berapa sih Mbak Isa harganya harganya munggu ya disesuaikan dengan teman-teman karena saya jasanya online dan offline otomatis ditentukan disesuaikan dengan wilayah saya yaitu di Brebes Jawa Tengah disini kita kalau teman-teman order via kita jasa desain CV kita ngasih soft file sama hard copy nya juga print-printan nya karena kan ini ada toko jadi mereka bisa ngambil print-printan nya tapi kalau memang teman-teman jasa desain CV nya full online yaudah kasih file jpeg nya pdf itu kita kasihkan semuanya gitu saya mengerjakannya via Canva dan pricing nya monggo kalian bisa sesuaikan dengan target kalian effort kalian dan target customer tentunya ini jasa desain CV standar about me nomor kontak email dan lain-lain yang jadi PR juga masalah email kadang customer kita tuh gak punya email so bikin email nya karena banyak banget perusahaan tuh apply via email terus experience dan lain-lain nah saya sangat menghindari sekali standar ini seperti ini saya zoom dulu standar desain proses berapa persen project management berapa persen misalnya saya sangat menghindari ini karena ini ukurnya pakai apa saya cuma akan skill summary dengan desain proses misalnya menguasai apa misalnya ngomong desain grafis menguasai menguasai corel pakai iscap pakai kanva atau apa videografi pakai apa pakai apa saya mending kayak gitu dibandingin pakai presentasi seperti ini ini sangat tidak terukur buat kami para HRD mengetahui apakah CV tersebut layak untuk dipanggil untuk next interview atau seterusnya jadi teman-teman ini kritis disini gitu ya sisanya pemilihan warna foto dan layout pasti kalian akan ngalamin dimana customer kalian klien kalian minta revisi sebelumnya sebelum kalian promosiin jasa di CV kalian kalian bikin role oke dengan harga sekian revisi 2 kali dengan harga sekian revisi 3 kali dengan harga sekian revisi 1 kali semakin sering revisi otomatis pricing harga lebih tinggi kalau revisinya sedikit otomatis lebih murah dong karena kan effortnya tidak terlalu banyak seperti itu yang saya pakai nah bisa lihat kan lalu gimana Mbak Isa ketika sudah milih template yang kalian suka kalian sudah edit saya disini pakai Canva Pro kalau mau beli langgan Canva Pro bisa via kita nah ini tinggal klik bagikan lalu unduh atau download ini nanti satu-satu teman-teman bisa PDF standar cetak PDF ininya bisa penggunaan kita alih untuk penggunaan digital saya unduh udah dan jangan lupa untuk nama filenya nanti dirubah atau diri name nah ini diri name disini ya saya masukin ke musik aja misalnya saya bikin namanya CV saya kasih namanya dia misalnya Andika R R dia lamar misal saya kasih gini lamar di PT suaka misal nah kayak gini saya langsung begini oke ini file versi PDF yang kita download gitu ya teman-teman oke nah udah mulai kebayang ya lalu gimana Mbak Isa untuk memilih template yang segambar ini pasti ada tipsnya dong tipsnya ketika memilih template yang banyak banget seperti ini satu itu kenali calon customer mu terus perusahaan mau lamar di mana terus kamu bisa kasih advice saran kalau misal mau daftar ke pabrik misal cari yang simple daftar ke digital agensi cari yang mungkin agak kreatif majalah cari yang apa jadi sesuaikan dengan style client sama style dia mau lamar di mana itu yang akan pengaruhisi dan pastikan data semua yang datang masuk itu datanya benar enggak ada tuh memoles CV biar jadi cakep dan lain-lain maksudnya diberlebihan dan itu enggak ada kasihan nanti customer mu ketika interview kalau ternyata CV nya over gitu ya oke itu sih jasa desain CV terus progresnya gimana Mbak Isa pastinya Alhamdulillah ini penyelamat penyelamat gitu sih penyelamat buat saya dan penyelamat buat teman-teman yang lambat kerja jadi kita sama-sama saling menguntungkan feel free buat teman-teman semua buat diskusi untuk ngulik-ngulik tentang jasa desain CV silahkan untuk subscribe channel ini insya Allah saya akan bagikan info-info about freelance yang saya jalanin atau yang saya tahu biar teman-teman semua kita sama-sama coba sama-sama geluti dan sama-sama bismillah tumbuh bareng thank you terima kasih yang sudah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih